Dinas Pendidikan Kota Padang adakan diklat para calon kepala sekolah dengan berbagai tahap seleksi agar para calon kepala sekolah yang melaksanakan diklat merupakan calon-calon kepala sekolah yang bermutu khususnya di Kota Padang. Pelaksanaan diklat yang dilakukan dalam beberapa tahap di Dinas Pendidikan Kota Padang merupakan para calon kepala sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Kota Padang. Maksud dan tujuan pelaksanaan diklat calon kepala sekolah merupakan salah satu untuk menjadi kepala sekolah yang berpotensi tentunya. Dikarenakan pada saat sekarang ini jumlah kepala sekolah di Kota Padang akan mengalami penurunan dikarenakan banyaknya para sekolah yang akan habis masa jabatannya. Diklat yang dilaksanakan kepala calon guru-guru yang akan menjadi kepala sekolah akan dilakukan beberapa proses dan tahap dari tim yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Mulai dari seksi, pemberian materi, praktek lapangan, juga berbagai kegiatan uji bagi para calon kepala sekolah. Dari hasil diklat ini tentunya nantinya Dinas Pendidikan Kota Padang akan bisa memberikan penilaian bagi para calon-calon kepala sekolah yang benar-benar bisa menjadi kepala sekolah kedepannya. Dikarenakan pada saat sekarang ini kemajuan zaman terus berkembang dan pembangunan teknologi pun terus berkembang di tengah dunia pendidikan ditambah lagi pada saat pandemi sekarang ini. Alhamdulillah, saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Iswardi, dari SD Negeri 20 Indarung. Alhamdulillah, dengan adanya penelitian calon kepala sekolah tahun 2021 ini di Dinas Pendidikan Kota Padang, kami dipimpin dan dilatih untuk dipersiapkan untuk ke lapangan menjadi kepala sekolah. Dinas Pendidikan Kota Padang, kami baru sebagai calon kepala sekolah. Dan kita mengikuti kegiatan ini dalam empat tahap, yaitu yang pertama dilihat seperti dengan OJT 1, IST 1, OJT 2, dan IST 2. Yang mana dalam kegiatan itu kita mengkaji, ada di sana kajian manajerial, dan juga ada peningkatan kompetensi, dan juga rencana proyek kepemimpinan. Nah, rencana proyek kepemimpinan ini adalah kita membuat suatu program di sekolah magang 1, namanya sekolah asal kita, yaitu tentang pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah kita. Lalu kita mengadakan peningkatan kompetensi di sekolah magang 2. Yang mana sekolah magang 2 ini adalah tempat kita mempunyai dari kepala sekolah, tentang bagaimana manajerial di sekolah itu, dan bagaimana tentang peningkatan kompetensi yang belum kita miliki dan kita pelajari dari kepala sekolah yang sudah berpengalaman dan yang tentunya sudah lebih dulu mengakti daripada kita. Apa harapan kedepannya, Pak, dengan didakan di klat ini? Harapan saya berpengalaman dengan adanya di klat ini semoga teman-teman yang ikut terlalu dalam di klat calon kepala sekolah tahun 2021 bisa menjalankan tugas dan amanah nantinya di lapangan sebagai kepala sekolah sesuai dengan peraturan dan perundahan-perundahan dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan AINews melaporkan.